itu persepsi diri jadi apa yang kita rasakan itu akan menentukan sikap kita jadi setelah membeli produk sudah tahu manfaatnya misalnya atau sudah tahu gak enaknya itu bisa menentukan sikapnya terus yang terakhir teori penilaian sosial atau social judgment teori teori ini menyatakan bahwa seseorang akan melakukan asimilasi terhadap informasi satu berdasarkan apa yang telah mereka ketahui atau yang mereka rasakan jadi menilai ini hampir sama sih sama persepsi diri jadi setelah mendapatkan informasi atau mengobservasi juga baru kita bisa bersikap jadi secara umum di masyarakat ini baik atau enggak terus sikap kita akan mengarah ke situ ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk teori saran saya karena lumayan banyak teori di mata kuliah ini ditulis ya ditulis apa aja yang sudah dipelajari jadi nanti lebih gampang waktu mau ujian gimana ada yang mau ditanyakan sampai sini halo ini ada kalau enggak ada saya lanjutkan ya ke perubahan sikap perubahan sikap jadi ya disini bentar nah ada yang namanya strategi perubahan sikap tadi kan saya ada yang namanya high involvement konsumen sama low involvement konsumen jadi ada yang kalau high involvement ini ini low dulu deh kalau keterlibatan rendah konsumen itu berarti konsumen itu enggak banyak memberikan waktu untuk memikirkan produk jadi enggak apa ya ya sudah dia enggak mau terlalu tahu tentang info produk jadi cukup misalnya lihat di iklan oh misalnya di iklan ini menarik terus harinya pengen beli itu kalau low involvement tapi kalau high involvement itu biasanya konsumen itu akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari informasi tentang produk tersebut misalnya misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri nah itu orang cari info sebanyak mungkin itu berarti dia termasuk golongan yang high involvement tapi kalau oh ketika ada promo oh yaudah kayaknya menarik nih kalau jalan-jalan keluar negeri misalnya ke Taiwan ya itu berarti termasuk orang yang low involvement jadi dia enggak banyak menghabiskan waktu selama lihat oh ini oke langsung beli atau langsung jalan nah itu termasuk yang low kebedanya nah kalau untuk strategi untuk yang keterlibatan rendahnya dari konsumen itu gimana cara transformasi konsumen yang keterlibatannya rendah ke keterlibatan tinggi jadi misalnya menghubungkan produk jasa dengan isu terkait terus menghubungkan produk dengan situasi dimana seseorang terlibat jadi ya lebih lebih menarik emosi atau empati dari konsumen jadi dihubungkan sama hal-hal yang ada di sekitar konsumen tersebut terus membuat iklan dengan wangsa keterlibatan dari konsumen jadi intinya gimana caranya membuat konsumen itu merasa terlibat sama produk itu sama mengubah tingkat kepentingan manfaat produk sama memunculkan karakteristik penting dari produk jadi ini biasanya buat orang-orang yang cuek itu kan keterlibatan rendah nah gimana caranya kita merubah konsumen yang keterlibatan rendah itu ke keterlibatan tinggi terus strateginya terus kalau yang ini untuk konsumennya sudah keterlibatan tinggi itu kita strateginya merubah sikap jadi kan tadi kan hanya dari sisi terlibat sama gak terlibatnya kalau dia terlibatnya rendah itu gimana caranya kita tinggikan tingkat keterlibatannya nah kalau tingkat keterlibatannya sudah tinggi gimana caranya misalnya karena setelah tahu dia mencari info info banyak tapi info yang didapatkan ternyata negatif gimana caranya kita bisa mengubah orang yang berpandangan negatif tadi jadi positif seperti itu jadi strateginya strategi merubah sikap kalau untuk konsumen yang high involvement jadi mengubah kepercayaan tentang konsekuensi dari perilaku terus mengubah evaluasi konsumen terus memperkenalkan kombinasi kepercayaan atau evaluasi baru tadi sama mengubah kepercayaan normatif yang telah ada mengubah motivasi sama memperkenalkan komponen normatif baru caranya merubah sesuatu yang sudah ada di masyarakat jadi merubah sikapnya sampai sini ada yang mau ditanyakan nah ini ini kayaknya saya lupa gak insert gambarnya deh bentar sampai sini tadi ada yang mau ditanyakan gak terima kasih Jangan dilayangkan Halo Yang lain Mbak Eeng, Mbak Muci, Mbak Suartini Mbak Yungita Lanjut Oke Kalau tidak ada yang tanya kan Saya lanjutkan Jadi ada cara Merubah sikap orang melalui komunikasi Itu gambarnya lupa Belum saya insert Maaf Bisa dilihat di alaman 3.44 Gimana caranya Merubah yaitu melalui Mengkomunikasikan sesuatu Jadi dari informasi tadi Jadi dari Yang pemberi informasi Ke Ketujuannya Ke receivernya ya Jadi receiver dari Receiver tadi Yang penerima informasi Dia akan mengolahnya Terus Menginterpretasikan Menginterpretasikan Informasi yang didapat Nah habis itu Dia di Dekoding Dekoding Jadi Setelah di Interpretasikan Terus akhirnya Itu Dia bisa membentuk Sikap Seseorang Nah Dari sikap ini tadi Orang misalnya yang Dapat ini Ini juga bisa memengaruhi Orang yang ngasih Informasi tadi Jadi bisa saling Bertukar Jadi yang tadinya Pemberi informasi Bisa jadi Penterima informasi Jadi itu Terus Ada feedback juga Ada umpan balik Dari Si Penterima informasi Seperti itu Nah Komunikasinya ini Melalui apa ya Itu bisa dari Media cetak Sama media elektronik Dari koran Majalah Internet Radio Telepon Macam-macam Itu Kalau perubahan sikap Melalui Komunikasi Oke Saya Lanjutkan Nah Faktor-faktor Yang menyebabkan Perubahan Sikap Ini Menurut Jalgini Samarot Ini Beberapa Prinsip Psikologis Yang mempengaruhi Perubahan sikap Yang pertama Yaitu Reciprocity Atau Pengulangan Jadi Kalau Terima kasih